Sebuah bangunan tempat tinggal bertingkat dan gedung yang menampung outlet media Hamas dan lainnya di kota Gaza runtuh akibat serangan udara Israel. Sementara bangunan lain rusak akibat serangan yang sama, setelah Israel sebelumnya memperingatkan penghuninya untuk mengungsi. Bangunan yang menjadi sasaran rudal Israel tersebut terletak di area perbelanjaan yang sibuk untuk warga Gaza. Serangan udara lainnya menghantam apa yang menurut militer Israel adalah tempat peluncuran roket, kantor Hamas, dan rumah para pemimpin Hamas. Permusuhan antara militer Palestina dan tentara Israel pada hari Rabu 12 Mei meningkat menjadi pertempuran hari ketiga. Pada hari itu, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai setidaknya 53 orang dan 6 orang di Israel, di mana militer Palestina menghujani roket ke Israel. Saling serang antara Israel dan kelompok militer Islam Hamas, Ian memicu kekhawatiran bahwa situasinya bisa berkembang lepas kendali. Dari Gaza, Palestina, kontributor Nusantara TV melaporkan.